Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan penyanyi Siti Nordiana baru-baru ini anda berkongsi momen akhir waktu bekas suami yaitu pelakon Faizal Yusuf bersama anak tunggal mereka, Muhammad Ryan Nakai. Perkara tersebut dikongsikan Siti Nordiana ketika ditemubual satu stesen radio di mana dia mengakui kewujudan arwah Faizal saat penting meskipun telah bercerai. Dia merupakan abang kepada anak saya sedih juga sebab malam sebelum dia meninggal, dia ada telepon anak ambil Ryan tapi kebetulan waktu itu bukan geliran dia bersama Ryan. Dia kata dia teringin sangat nak bawa dan ambil Ryan ketika itu tapi saya tak bagi rupanya dia memang sangat jumpa anak dia. Kongsi Siti Nordiana lagi, sikap arwah juga ada berubah sebelum dia menghumbuskan nafasnya yang terakhir selain sering berpesan kepada Ryan untuk menjalannya dengan meskipun anak mereka baru berusia 2 tahun. Banyak kali dia telepon dan saya dengar nanti Ryan jaga mamaya, dia cakap banyak kali, kira-kira dalam sebulan kemudian dia pergi, dia jadi lain, dia orang lain baik tapi laut masa dia nak pergi itu dia jadi sangat baik dan sangat lembut dengan saya. Sekadar info, Siti Nordiana dan Faizal telah mendirikan rumah tangga pada tahun 2006 namun bercerai pada tahun 2009. Hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan seorang anak lelaki. Pada tahun 2011, Faizal menghembuskan nafas yang terakhir akibat serangan jantung. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.